Hadiri puncak hari adat Melayu Jambi yang kelima puluh, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto berharap momentum ini sebagai upaya untuk terus menjaga dan membangkitkan semangat bersama untuk menjaga adat Melayu Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto bergelar Datuk Padugo Andiko Putro Jayosya Saalam, menghadiri puncak hari adat Melayu Jambi 1 Muharam 1446 Hijriah yang berlangsung di Abadi Convention Center Minggu 7 Juli 2024. Pada kesempatan ini juga hadir Gubernur Jambi sekaligus Ketua Pembina Lam Jambi Datuk Mangkubumi Setio Alam Alharis, Ketua Umum Lam Jambi Temenggung Putro Jayo Dininggrat Hasan Basri Agus, serta pengurus Lam Jambi serta anggota DPR RI dan DPD RI Jambi. Turut hadir sejumlah perwakilan kepala daerah seprovinsi Jambi, unsur Forkopimda, dan sejumlah instansi vertikal di lingkup Provinsi Jambi. Edi Perwanto mengucapkan selamat atas peringatan adat Melayu Jambi yang kini sudah memasuki setengah abad atau 50 tahun. Ada pun puncak hari adat Melayu Jambi yang bertepatan dengan Satu Muharam ini sebagai momentum kebangkitan untuk memulai hal baru terutama dalam hal kebaikan. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Perwanto bahwa momentum puncak hari adat Melayu Jambi ini sebagai upaya untuk terus menjaga dan membangkitkan semangat bersama untuk menjaga adat Melayu Jambi. Edi Perwanto berharap konsistensi dengan aturan-aturan dalam adat Melayu ini juga dapat terlaksana dengan baik. Selamat atas peringatan adat Melayu Jambi yang kini sudah memulai satu hal itu momentum kebangkitan bagi kita semua pertama dalam hal kebaikan. Artinya mari bersama-sama kita konsisten untuk melaksanakan pepatan kita adat bersedih secara bersedih menemukan. Semoga Jambi sebagai baik, sebagai tetap peradabannya dan tentu rakyatnya juga sebagai bahagian. Selamat tinggal. Selamat menikmati.